Halo adik-adik, dan jumpa kembali di channel Toto Study Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal di pelajaran matematika Untuk KUIKULUM 2013, ini ada di kelas 11 Judul bahunya adalah program linia Tapi ini dasar-dasarnya, sudah diajarkan di kelas 10 Yaitu mengenai menghasil pertidaksamaan Kita lihat langsung ya, bagaimana bekerja soal ini Kita lihat juga catatan-catatannya Oke, jadi ini ada suatu hasilan daerah Himpunabinsayan Jadi kita diminta menjawab, mencari Mana petidaksamahannya, gitu ya Mana kendala-kendalanya, gitu ya Oke Sebenarnya ini soalnya mudah ya Jadi, kalau kita tahu, ada humus cepatnya Jadi gini Nah, pasaman guys, kalau dikasih tahu Nah ini, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, gitu Jadi misalnya ya, yang ini tuh, namanya A, gitu ya Gini B Nah itu, humusnya gini A, X ditambah B, Y sama dengan A dikali B Nah itu persamaannya, seperti itu Nah, tatanya gitu dulu Jadi, yang di sumbu Y, angkanya di sumbu Y Kasih buat si X, gitu Yang di sumbu X, kasih buat si Y Sama dengannya perkalian Kalau sesudah ini kita bisa sedarakan Boleh, silahkan Misalnya angkanya bisa dibagi dua, gitu ya Ya udah boleh, bagi dua semua Boleh, gitu ya Nah, lalu, sesudah seperti ini Baru kita menentukan Lebih besar dan lebih kecilnya, gitu ya Jangan lupa, kalau garisnya teges Nah ini, ada garisnya ada dua nih Ada yang garisnya begitu Ada yang putus-putus Nah, kalau yang ini yang pakai sama dengan Nah, ini yang nggak pakai Tandanya, ya nanti Kita tentukan, ya Tentukannya bagaimana Bisa piksa titik Gitu ya Ada dua cara nih, tentukan Bisa piksa titik Atau Lihat koefisien Y Oke Gini ya Kita langsung saja Ke soalnya Sampai tahu Ini Sedang ngomongin apa Ya Oke Yang pertama ya Misalnya, guys, pertamanya mau yang ini Ini, guys, kedua ini yang ini Gitu ya Guys, pertama nih Kenanya di sini ya Yang Disumbuh Y Buat si X Nah, jadinya Disini aja ya 3 X Yang disumbuh Y Eh, yang disumbuh X Mana buat sih Gitu ketuker ya 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 6 Tambah 6 Y Nah, sebenarnya sama dengan Perkaliannya 3 dikali 6 Nah, ini sebenarnya sama dengan 3 X ditambah 6 Y Sebenarnya 18 Oh, ini bisa dibagi 3 ini semua Ya Bagi 3 jadinya X Bagi 3 jadinya 2 Y Bagi 3 jadinya benar Nah, sekarang Yang ini ya Aslinya sebelah bawah Di bawahnya garis Nah, ya Jadi ini ada garis Nah, dia Coba ini bawahnya Nah, ini caranya periksa titik Nah, titik yang ada di bawah sini Boleh 0,0 boleh Ya 3,0 boleh Pokoknya yang ada Pasti di bawah Gitu ya Nah, itu Kita coba misalnya 0,0 0 Tambah 2 kali 0 0 0 titik-titik 6 Oh Lebih kecil Nah Sampai sini Kita sudah menyelesaikan Yang ini Garis Yang ini Nah Yang ini Jawabannya itu ada berapa Jawabannya itu Sebanyak sisinya Nah, ini sebenarnya Minimal ya 3 saja cukup Beres X tambah 2 Y Kurang dari 6 Oke Sekarang yang kedua Yang kedua ya Jadi kita mau Yang ini nih Oh, sebentar Lihat koefisien ini Belum Dijelaskan ya Lihat koefisien ini tuh gini Nggak usah piksa titik Kalau Y nya positif Ini kan positif 2 ya Sesuai logika Maksudnya gini nih Ini kan ada di bawah Kalau di bawahnya lebih kecil Gitu Kalau koefisien Y nya Negatif Malah kan lawan logika Di bawah ya Jawabannya kan di bawah Malah lebih besar Nah, tapi ini kan positif Ya Jadi sesuai logika Boleh ingat-ingat Positif itu Pakai logika Sesuai logika Ya Oke Sekarang yang ini ya Yang daerah sini ya Nah, pertama-tama harus Menentukan garisnya dulu Yang ini ya Itu Yang disungguh Y Malah buat X 5X Yang disungguh X Malah buat Y Jadi 3Y Nah, sebenarnya Sama dengan pengaliannya 5X Sama dengan 3Y Sama dengan 15 Bisa dibagi nggak? Oh, nggak bisa Ya, nggak bisa disederhanain lagi ya Nah, sekarang gini Ini kan jawabannya disini ya Di atasnya ya Misalnya mau pisa titik 6,0 Mau? Boleh Yang istimu boleh 100,100 Pasti disini Berarti kan di atasnya Gitu ya Yang penting di atasnya Gitu ya 6,0 dia ya 5X6 30 Tambah 3X0 0 Berarti 30 Tambah 0 30 Lebih besar Oke, sama dengan ya Karena Garisnya tegas Tapi kalau sesuai logika Gini Eh, bukan sesuai logika Kalau lihat Y Y-nya positif Positif Plus 3Y Koefisiennya Berarti sesuai logika Ini kan di atasnya garis Berarti lebih besar Kalau atasnya itu lebih besar Kalau bawah itu lebih kecil Kalau Koefisiennya Positif Oke Sekarang kita butuh yang ini Satu lagi Nah, yang ini Sebenarnya Ini adalah Sumbu X Sumbu X itu Y sama dengan 0 Nah, disini Ini tuh Y sama dengan 0 Maksudnya Bebas X-nya berapa aja 0,0 2,0 3,0 4,0 6,0 5,0 100,0 Yang penting Y-nya 0 Nah, gitu ya Nah, ini Y sama dengan 0 Tapi Minta atasnya Berarti ini Jawabannya Y lebih besar dari 0 Nah, sebenarnya 3 ini sudah cukup Yang ini Yang ini Dan yang ini Tapi Disini Pilihkanannya X lebih besar dari 0 Betul juga Ini X sama dengan 0 Itu yang ini Sumbu Y Lebih besar Ke kanan Nah, tapi sebenarnya Nggak pakai ini pun Sudah ke bentuk segitiga ini Gitu ya Tapi untuk soal-soal Kehidupan saya hari Biasanya Di kualian 1 X-nya lebih besar dari 0 Y-nya lebih besar dari 0 Gitu ya Oke Kita pilih yang mana ini X tambah 2Y Kualian dari 6 Lalu 5X tambah 3Y Lebih besar Yang ini berarti ya Iya 5X tambah 3Y Oke X tambah 2Y Betul Bisa di 0 Bisa di pilih Di pilih Di pilih Oke Bisa ya Oke cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar besar Sama Dan jangan lupa like Share subscribe Untuk update-update Belajaran setiap hari Semoga kasih semuanya Terima kasih sudah belajar besar Terima kasih telah menonton